Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Faudi, yang nanti akan dijawab oleh Ustaz Sommet. Bapak Faudi, silakan. Mic-nya bisa di-share, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja Ustaz ya, untuk menanyakan sesuatu. Bagaimana caranya Ustaz untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, wadahwah. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia Agung. Kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Faudi kepada Ustaz Sommet. Berkaitan dengan mengisi waktu, bagaimanakah kita mampu membangun keluarga yang samawa? Silakan. Kenapa tersenyum-senyum gitu ya? Aduh, izin Abah ini. Malu sama Abah senior. Ustaz Agung juga kita kan, ya baru-baru aja ini mah. Penganten baru Ruth. Kalau teorinya mah gampang ya. Sakinah itu kan gimana caranya suami istri bisa tenang. Kalau mau tenang, ya berarti harus ada kebahagiaan. Suami pulang, disapa, ditanya, dimanja, dirayu, dilayani. Ini yang kurang. Padahal suami capek tugasnya, cari duit, cari nafkah, itu ngebahagiain istri. Iya. Tapi orang capek itu butuh hiburan. Orang lelah itu butuh hiburan. Sampai di rumah, istri gak jadi penghibur. Maka jangan salahkan, maaf. Kalau ada laki-laki, cari perempuan penghibur. Awas, gak mungkin. Gak ada asap, kalau gak ada api. Suaminya gak ngasih nafkah, katanya, bah. Ibu gak tahu gimana suami hampir ketabrak di jalan. Bannya bocor. Sampai kantor diomelin. Dia cacimaki sama bosnya. Dia diem, dia tahan, dia gak mau cerita sama bininya. Dia takut bininya susah hatinya. Dia takut kepikiran. Sampai di rumah, benar-benar tuh bini gak ada pikirannya. Laki pulang, ditambahin. Ngomelnya, nyap-nyapnya, marahnya. Ini laki butuh hiburan. Sampai di rumah, istri tidak bisa menghibur. Kemana itu laki cari hiburan? Nah kan, lu yang jawab sendiri. Ayo rubah. Pak, cari duit yang banyak. Cari nafkah. Semangat. Kerja keras. Bagaikan kuda. Anti capek. Anti galau. Sampai di rumah. Ayang. Siap menemani. Siap memanjakan. Siap menghibur. Siap melayani. Ini sakinah. Konsep simbiosis. Mutualisme. Take and give. Iye. Oke. Yang kedua. Mawaddah. Apa itu? Chin. Cinta. Cinta itu yang bikin suami ibu kepanasan. Rela. Hitam. Legam. Tangan kasar. Kulit. Ya. Burik. Belum lagi yang jadi kuli. Belum lagi yang jadi supir angkot. Belum lagi yang jadi nelayan. Ini musim ombak kenceng. Tapi buat anak. Buat istri. Demi cintaku padamu. Aku rela tergulung ombak. Sangkin kuat ombak cintaku padamu. Aku rela dimakan ombak di tengah laut. Ya salam. Eh kalau gak ada cinta mana mau dia. Sampai begitu-begitu amat. Masih makan anak orang lagi. Tapi karena ada cinta yang diridoi oleh Allah. Setiap suapan jadi sedekah. Setiap suapan jadi pahala. Setiap suapan jadi penggugur dosa. Makanya suami rela berbuat apa saja. Demi menyenangkan si cinta. Ya. Yang ketiga. Apa tuh? Roh. Roh mah kasih sayang. Suami itu harus punya rasa kasih sayang. Jadi setiap kali mau ngasih. Sayang mbak. Mau ngasih sayang. Sembunyiin lagi. Kasih sayang tuh. Jangan hitung-hitungan. Ibu juga kan masak. Emang ada? Ini gue bayar buat masak. Ini gue bayar buat belanja. Ini gue bayar buat ngasuh anak. Ini gue bayar untuk jemur. Ini gue bayar untuk gosok. Ini gue bayar untuk nganterin bocah. Enggak kan? Enggak kan? Karena ibu punya kasih sayang. Suami pun demikian. Dapet duit jutaan. Dapet gaji setor ke? Bini. Laki sih begitu. Orang mau kaya saya laki. Duit semua masuk rekening saya. ATM dia yang pegang. Baik. Abah mungkin ada sedikit tambahan atau waktu? Dua menit? Silahkan. Dua menit. Dua menit. Ibu ada dua menit nih. Abah menambahkan saja. Supaya dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka lahirlah mawadah waroh. Sakinah mawadah warohma. Itu kiatnya ada lima bu. Yang pertama. Sungguh-sungguh mengamalkan agama. Jadi komitmen dalam membangun rumah tangga. Jangan pernah komitmen untuk membangun perusahaan. Jangan pernah berkomitmen untuk membangun rumah. Akan tetapi membangun agama. Kalau agama yang dibangun. Jangankan kita kaya raya. Andai menjadi miskin papa. Dua-duanya pada miskin. Tapi takwa yang dibangun. Allah akan datangkan rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Kemudian yang kedua. Melakukan kewajiban. Istri kepada suami. Suami kepada istri. Jangan nuntut hak. Karena yang memberikan kewajiban itu bukan suami. Yang memberikan kewajiban itu bukan istri. Tapi Allah. Yang memerintahkan kita baik kepada istri. Istri baik kepada suami. Allah. Kita bekerja dengan Allah. Jangan minta gaji kepada suami. Jangan minta gaji kepada istri. Minta gajinya kepada Allah. Sangat keliru. Kita nyangkul di sawah. Beres nyangkul satu harian. Minta gaji sama sawah. Kita tidak minta gaji kepada yang menyuruh kita. Siapa? Yang punya sawah. Ini yang kedua. Waktunya sedikit. Yang ketiga. Begitu. Kasih sayang. Kasih sayang itu bapak ibu sekalian. Rumusannya ada. Yang disebut dengan sakinah mawadah warohma. Kalau mawadah itu fisik. Punya istri cantik. Suami ganteng. Kan tidak semuanya punya istri cantik. Suami ganteng. Ayanukuluhu. Betul? Tidak semuanya begitu. Nah pada saat. Maaf. Allah takdirkan. Seorang suami tidak punya istri cantik. Seorang istri tidak punya suami. Ganteng. Itu harus warohma. Seperti apa warohma itu? Itu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Baik. Ketika anak punya. Eskita ibu punya kasih sayang kepada anak. Justru akan kasih sayang kepada anak yang paling nakal. Yang paling bandel. Seperti itu dalam kehidupan rumah tangga. Ketika punya istri. Sudah jelek. Jarang mandi. Bau ketiak. Apa kata suami? Kalau bukan aku yang ngasih sayang dia. Siapa lagi? Masya Allah. Habis waktunya pak. Iya abah. Sayang sekali abah. Iya. Tinggal berapa lagi? Tiga lagi. Masya Allah. Rasul mencontohkan kepada kita. Irhamu man fil ardi. Yerhamu man. Eh. Apa namanya Rasul. Begitu. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik baik kamu adalah kamu yang baik kepada istri kamu. Baik. Dan aku yang terbaik kepada istriku. Kata Rasul. Insya Allah kita akan angkat tema yang sangat menarik. Ini di live episode-episode kedepan. Insya Allah. Dan terima kasih. Abah. Ustaz Salmat yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Yang memberikan gambaran kembali kepada kita. Nasihat kepada kita. Bahwa ingatlah. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah satu kali. Dan tidak ada pengulangan lagi. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah. Kita adalah termasuk orang-orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah. Untuk melakukan kebaikan demi kebaikan di dunia yang sangat singkat ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesia aku. Demikian pemirsa yang diramati Allah. Damai Indonesia aku untuk kesempatan hari ini. Dan insya Allah besok di Ahad 8 Januari. Kami akan menghadirkan pencerama Sheikh Ahmad Al-Misri. Dan Ustaz Jumharudin L.C. Agungizul Hak dan kerabat kerja yang bertugas. Serta pendukung acara ini Sarung Wadimur. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Hubungkan hati kita kepada Allah. Insya Allah doa kita dikabul oleh Allah SWT. Dengan syarat bahwa kita yakin doa kita dikabul oleh Allah SWT. Allahumma ya Allah. Jadikan kami yang duduk dalam majlis ini. Dan kemudian mereka yang hadir di tempat-tempat yang mengikuti majlis ini. Hamba-hamba engkau yang soleh dan soleha. Putra-putri kami, cucu-cicit kami. Menjadi juga hamba-hamba engkau yang soleh dan soleha. Jadikan dunia ini adalah kebun. Untuk menanam yang menghasilkan setiap pahala-pahala. Kemudian yang kami akan petik pahala itu. Kalah di hari akhirat. Rabbana atina fid dunia hasana. Wapil akhirati hasana. Waqina adha banar. Wa adakhirnal jannatama al-abrur. Ya aziju, ya gofar, ya robbal alamin. Subhana robika robil izzati amayasipun. Wasalamun ala mursalin. Wa alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih.